Oke bro, sebelum kalian memonetisasi Facebook kalian ya, ada beberapa hal yang harus dipelajari agar nantinya kalau akun teman-teman sudah monetisasi tidak terkena pelanggaran. Karena masih banyak banget nih ya teman-teman yang masih kerusah-kerusuh, asal posting, gak bisa monetisasi, akhirnya bingung akibat terkena pelanggaran. Dan teman-teman harus tahu juga bahwasannya pelanggaran di Facebook itu tidak mudah untuk menyembuhkannya teman-teman. Tidak semua pelanggaran di Facebook itu bisa sembuh, makanya di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lagi dari awal agar teman-teman yang pemula ini yang belum terlanjur salah jalan tidak terjerumus. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya. Apa kabar teman-teman semua, semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya amin. Oke jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali untuk cara monetisasi Facebook mode profesional yang benar ya. Ingat ini yang benar ini, karena masih banyak banget teman-teman kita itu masih gak mau mempelajari gimana sih cara memonetisasi Facebook yang benar. Mereka berpikiran setelah diubah ke mode profesional, bisa upload video sembarangan, terus kemudian mendapatkan fitur monetisasi, wah terlalu indah kalau bayangannya seperti itu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya perjelas lagi dari awal ya, agar untuk teman-teman yang pemula, yang baru tahu, tidak terkena pelanggaran di kemudian hari. Oke namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini. Untuk langkah pertama, sebelum teman-teman bisa mendapatkan fitur monetisasi seperti ini, teman-teman harus mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kebijakan konten, terus kemudian pelajari kebijakan mitra, terus kemudian pelajari dulu kebijakan partner. Karena ini sangat penting banget untuk menunjang akun teman-teman cepat mendapatkan fitur monetisasi. Karena banyak banget ya, keluhan-keluhan dari teman-teman, akunnya sudah memenuhi syarat monetisasi, tapi akunnya terkena pelanggaran. Ya percuma, tidak bisa dimonetisasi. Meskipun persyaratannya sudah terpenuhi semua, tapi akunnya terkena pelanggaran, sama saja bohong teman-teman. Ya sia-sia pengorbanan teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengubah Facebooknya menjadi Facebook mode profesional seperti ini, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu kebijakan konten, kebijakan mitra, atau kebijakan partner ini. Nah untuk mempelajarinya gimana bang, teman-teman cari di Google ya, yang pertama kebijakan monetisasi konten. Di sini isinya itu adalah konten-konten yang dilarang diposting di Facebook. Kita coba klik ya, masuk ya. Ini paling dasar banget ini. Agar apa tujuannya kalau teman-teman mempelajari ini, agar nanti dalam perjalanan mencapai monetisasi Facebook akun teman-teman tidak terkena pelanggaran. Agar teman-teman paham video-video apa saja yang dilarang di Facebook. Nah yang pertama ada format yang dilarang. Isinya video statis, poling gambar ya, terus kemudian tayangan selit gambar, video lopping, montakit teks, terus kemudian iklan sematan itu tidak diperbolehkan di Facebook ya, dilarang nih, format yang dilarang. Terus kemudian perilaku yang dilarang, enzimen byte. Maksudnya itu membeli enzimen atau interaksi di postingan kita, itu dilarang. Permintaan interaksi juga dilarang. Terus kemudian di sini kategori yang dibatasi oleh Facebook, isinya isu sosial yang diperdebatkan, tragedi konflik, terus kemudian aktivitas yang tidak pantas, aktivitas seksual dan bernada seksual, bahasa yang kasar, konten vulgar, dan ada beberapa lagi. Terus kemudian setelah kita mempelajari ini, teman-teman pelajari juga kebijakan monetisasi mitra atau partner. Isinya di sini ada beberapa peraturan juga, bahwasannya agar Facebook teman-teman itu bisa dimonetisasi, teman-teman harus mematuhi kebijakan mitra ini. Yang pertama isinya ada membuat konten di platform yang memenuhi syarat. Terus kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat, mematuhi standar komunitas, mematuhi monetisasi konten kami, yang tadi itu, yang kebijakan monetisasi konten tadi. Terus kemudian berikutnya membagikan konten yang autentik, yang benar-benar nyata. Terus kemudian membagikan konten asli, yang memang benar-benar kita buat sendiri, hasil rekod sendiri, tidak comot video orang lain. Terus kemudian monetisasi interaksi yang autentik, interaksi yang ada di postingan kita itu memang benar-benar hasil dari rekomendasi Facebook, atau tidak dari beli. Terus kemudian di sini ada mematuhi ketentuan pembayaran kami. Terus kemudian mengikuti ketentuan halaman, grup, dan acara. Membangun eksistensi yang kuat. Terus kemudian mematuhi aturan kami untuk politisi dan pemerintahan. Terus kemudian hanya bekerja sama dengan etintas yang mematuhi kebijakan kami. Ini isi dari kebijakan mitra atau kebijakan partner, teman-teman. Ini sangat penting banget untuk teman-teman pelajari sebelum mengubah Facebooknya menjadi mode profesional. Agar nanti teman-teman tahu, tidak sembarangan upload video saja. Kebanyakan orang-orang itu malas membaca ini dan akhirnya setelah perjalanan mengejar perseratan monetisasi, kontennya ada yang terkena pelanggaran. Dan akhirnya pelanggarannya tidak kunjung sembuh dan Facebooknya tidak bisa dimonetisasi. Sayang banget. Kasian, kasian. Nah, setelah teman-teman mempelajari kedua poin ini, baru teman-teman bisa mengubah Facebook teman-teman menjadi Facebook mode profesional. Dan nanti setelah diubah ke mode profesional seperti ini, jangan pernah dinonaktifkan. Karena apa? Kalau nanti teman-teman nonaktifkan, semua fitur yang sudah didapat, terus kemudian kinerja video yang sudah didapat, interaksi, dan semuanya itu akan hilang, teman-teman. Jadi, kalau sudah mode profesional, jangan dinonaktifkan. Oke, terus kemudian langkah berikutnya setelah mengubah ke mode profesional, mulailah membuat konten rutin setiap hari untuk mengejar perseratan monetisasi. Perseratan monetisasi itu apa, Bang? Nah, jadi setiap fitur di Facebook itu ada yang namanya fitur monetisasi. Di dalam fitur monetisasi ini ada fitur-fitur lagi yang bisa menghasilkan uang. Kalau kita coba klik, di sini isinya ada fitur bintang, terus kemudian iklan di reel, iklan in-stream, dan bonus. Dan masih ada beberapa fitur lagi yang tidak muncul atau tidak nampak. Tapi nanti kalau memenuhi syarat, pasti akan muncul di akun kita. Nah, setiap fiturnya ini mempunyai perseratan masing-masing, tidak sama. Jadi tidak seperti di YouTube. Kalau di YouTube kan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sudah mendapatkan full fitur monetisasinya. Tapi kalau di Facebook tidak, teman-teman. Jadi setiap fiturnya ini ada perseratannya masing-masing. Kalau fitur bintang ini minimal, teman-teman sudah mempunyai 1000 pengikut asli. Bukan teman ya, kalau teman itu beda antara pertemanan dan pengikut itu beda. Kalau pertemanan hanya mentok sampai 5000, kalau pengikut itu tidak ada batasan. Jadi yang diminta di sini adalah pengikut asli. 1000 pengikut asli baru bisa mendapatkan fitur bintang. Terus kemudian kalau iklan di reel ini adalah khusus undangan. Jadi kalau kita tidak diundang oleh Facebook, maka tidak mendapatkan fitur ini. Terus kemudian iklan in-stream. Untuk iklan in-stream ini perseratannya minimal sudah mempunyai 5000 pengikut. Terus kemudian yang kedua mempunyai 60 ribu menit waktu tonton. Terus kemudian sudah minimal upload video 5 video panjang ya. Dan siaran langsung. Oke, jadi paham ya. Jadi urutannya seperti itu. Agar apa tujuannya nanti setelah teman-teman mempelajari kebijakan konten, kebijakan mitra atau partner. Teman-teman bisa paham video-video seperti apa yang dilarang oleh Facebook. Terus video-video apa yang direkomendasikan oleh Facebook. Itu teman-teman paham. Jadi seperti itu untuk cara monetisasi. Jadi kebanyakan untuk teman-teman saat ini itu ngawur ya. Asal posting karena memburu itu tadi. Ramainya video. Tidak peduli apa yang terjadi akhirnya. Masalah pelanggaran pikir-kiri. Padahal kalau sudah terkena pelanggaran, itu sangat susah banget untuk menghilangkan pelanggarannya. Bahkan sampai tahunan pun ada teman-teman. Jadi itu ya. Jadi sangat penting banget. Dalam proses monetisasi Facebook ini, teman-teman harus mempelajari jenis konten yang dilarang dan konten yang direkomendasikan. Itu sangat penting banget. Karena nasib akun kita ini itu tergantung di jenis konten kita. Kalau re-upload sudah pasti kena konten tidak asli, standar komunitas, dan lain sebagainya. Itu sangat susah banget semuhnya. Oke, jadi mudah-mudahan dengan video ini, teman-teman yang terkena pelanggaran ataupun yang baru memulai, itu bisa memperbaiki dan jangan sampai mengulangi lagi. Contohnya saja di akun saya ini ya. Ini akun sepi teman-teman ya. Sepi banget. Tapi akunnya aman. Tidak ada pelanggaran di Facebooknya. Karena videonya memang benar-benar rekodan asli. Tidak memakai musik. Tidak re-upload. Ada pembahasan re-upload, tapi sesuai dengan apa yang diminta Facebook. Saya sudah membuat cara editing video re-upload yang benar. Tapi kebanyakan orang, wah ribet bang, gini-gini-gini. Iya memang ribet kalau ingin membuat konten yang original. Butuh kesabaran memang. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila nanti masih ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.